Alat musik mirip drum band ini terbuat dari barang bekas seperti drum yang dilapisi plastik hingga menjadi tenor drum. Layaknya drum band, musik patrol berawal dari musik yang dimainkan warga di Kabupaten Pindrang untuk membangunkan warga untuk sahur. Seiring waktu, musik patrol pun kini diperlombakan. Salah satunya yang digelar karang teruna di desa Maritengai, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Perlombaan musik patrol di kampung Ramadan diikuti peserta dari 23 desa. Musik patrol dinilai dari sisi harmonisasi musik, kekompakan gaya, dan seragam yang dikenakan. Antusias warga terlihat saat menyaksikan pertandingan musik patrol. Sebetulnya, dan awalnya patrol itu hanya menggunakan barang-barang bekas biasanya. Dan dulu, dulu sekali itu menggunakan barang-barang bekas bertujuan untuk membangunkan orang di waktu subuh. Nah, itu awal mulanya musik patrol sejarahnya. Tetapi berkembannya zaman, berkembannya sebuah teknologi, kemudian patrol ini mulai dimodifikasi oleh beberapa pemuda-pemuda. Beberapa pemuda-pemuda mengenai alat musiknya, dikembangkan lagi teknologinya, karena sudah masuk ada yang dikenal keyboard, dan lain sebagainya. Akhirnya, dikembangkan ke teknik perkusi, dan lain sebagainya. Akhirnya, budaya patrol ini yang tadinya hanya digunakan sebagai budaya untuk membangunkan orang di waktu subuh, dengan menggunakan alat-alat bekas, berubah menjadi musik patrol yang notabene kebanyakan lagi dilombakan. Selain membangunkan warga untuk sahur, musik patrol juga kerap tampil di hajatan warga, seperti pengantin dan hakika.